Awal minggu ini, Jaksa Agung Jeff Sessions dijadwalkan menyampaikan penjelasan kepada Komisi Senat mengenai komunikasinya dengan pemerintah Rusia dalam kapasitasnya sebagai tim kampanye Donald Trump. Dalam sidang konfirmasinya sebagai Jaksa Agung, Jeff Sessions menyatakan tidak berkomunikasi dengan pemerintah Rusia semasa kampanye. Kenyataannya, ia bertemu dengan Duta Besar Sergei Kisliak, September 2016. Desember lalu, Lembaga Intelijen Amerika menyimpulkan Rusia melakukan operasi rahasia termasuk meretas email Partai Demokrat guna membantu kemenangan Donald Trump. Melalui serangkaian Twitter dan tanpa mengajukan bukti, Presiden Trump menuduh pemerintah Obama menyadap telponnya di Trump Tower semasa kampanye. Hal ini dibantah juru bicara Presiden Obama dan semakin memicu kekhawatiran termasuk dari wakil rakyat Partai Trump sendiri. Namun tak semua pihak setuju. Sejumlah pendukung Presiden Trump memberikan dukungan mereka di depan gedung putih. Sebagai Jaksa Agung, Jeff Sessions seharusnya bertanggung jawab atas penyelidikan tuduhan campur tangan Moskow dalam pil pres AS. Ia telah menyatakan mundur dari penyelidikan tersebut, namun wakil rakyat Partai Demokrat menyatakan hal ini tidak cukup dan menuntutnya mundur sebagai Jaksa Agung. Pertengahan Februari lalu, Jenderal Michael Flynn, penasihat keamanan nasional Presiden Trump, juga mundur setelah kedapatan tidak jujur terkait komunikasinya dengan pemerintah Rusia menjelang pil pres AS. Dari Washington DC, Pat Siwida Kuswara, VOA Dari Honor